Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster meneritangani kerjasama budaya antara kedua provinsi dalam temu budaya Jawa-Bali untuk Indonesia Raya di Denpasar Bali. Kerjasama untuk memperkokoh budaya Nusantara serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Membangkitkan kembali hubungan kesejarahan antara Jawa dan Bali yang secara historis telah terbangun sejak zaman kerajaan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga Capres 2024 ini mendandatangani kerjasama budaya dengan Gubernur Bali Wayan Koster. Ganjar Pranowo yang mendapat dukungan dari Partai Perindu sebagai Capres 2024 ini menilai kedekatan budaya antara Jawa dan Bali harus dijaga dan dikawal agar tak tergerus perkembangan zaman. Kita mesti punya kekuatan untuk menjaga budaya kita sekaligus mengembangkannya. Menghadapi kemburannya mesti kita akui bersama Bapak Ibu. Bali ini juga salah satu dari tempat di Indonesia menjadi pembengnya budaya. Diperlukan langkah strategis untuk meracut kembali hubungan budaya Jawa dan budaya Bali agar bisa bangkit kembali ke nama perkoko budaya Nusantara yang berbineka tunggal Ika. Temu budaya Jawa, Bali yang juga dihadiri Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri ini digelar untuk memperkuat dan memajukan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Dari Dempasar, Agus Sugiana, Ainus melaporkan.